Saya akan sharing lagi tentang algoritma Tokopedia 2021 ya khususnya buat teman-teman yang mungkin masih baru di Tokopedia dan tidak punya budget iklan dengan cara ini teman-teman bisa optimasi SEO Tokopedia dengan sentuhan sedikit Tapi ketika orang mencari produk yang teman-teman jual itu bisa bersaing dengan toko yang sudah lama atau yang sudah banyak penjualannya itu caranya Insya Allah mudah banget teman-teman bisa lihat disini ya Ini saya tunjukkan buktinya ketika sip video sebelumnya saya menjual Logitech K380 keyboard wireless saya itu tampil ya ini yang 310 yang Kabupaten Cilacap ya Nah itu tampil di halaman kedua di setelah iklan-iklan ini teman-teman bisa lihat ya Nih yang ini ya nih yang ini nih nah ini produk saya jadi tampil di halaman kedua dengan kata kunci yang saya inginkan lumayan banget kan Untuk caranya teman-teman pastiin nontonnya sampai habis dan jangan lupa di subscribe di komen di like di share jika senang biar tidak miskomunikasi ya Jadi kita langsung aja untuk ke caranya Sebelum lanjut nonton videonya pastikan subscribe dulu ya dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Sebelumnya teman-teman pastiin sudah bisa upload barang ya Buat teman-teman yang pengguna HP Android mau upload barang di HP itu caranya ada disini Sekarang kita lanjut ke cara optimasi SEO marketplace Tokopedia di tahun 2021 Ini juga bisa teman-teman terapin di marketplace lainnya seperti Shopee, Lazada, Bukalapak Insya Allah ya kurang lebih sama lah gitu kan Teman-teman silahkan buka seller Tokopedia nya ya di aplikasi Android atau di desktop juga bisa Saya contohkan di aplikasi Android dulu ya teman-teman langsung aja nih klik bagian ini Nanti di klik Nah poin yang pertama adalah teman-teman harus memasukkan minimal 5 ya Jadi nanti tampilannya sempurna banget di mata Tokopedia Nah 5 itu yang mana teman-teman usahakan masukin foto produk ini 5 Di sini teman-teman bisa lihat kan Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 Ini bisa untuk produk dropship ataupun produk teman-teman sendiri seperti saya sekarang ini ya Kemudian teman-teman pastikan disini nama produknya itu yang trend Yang jika ketik di pencarian Tokopedia itu banyak yang nyari Contohnya misalkan ini kan tadi Logitech Keyboard K380 Keyboard Wireless ya Jadi ketika teman-teman buka aplikasi Tokopedia Di sini teman-teman akan melihat Nanti kita akan melihat Misalkan tadi saya mau jual keyboard ya Kita cari di bagian pencarian disini Nah ini kita cari Namanya Logitech K380 Nah yang kita gunakan itu adalah yang berada di halaman atasnya ini ya Jadi saya pakai yang ini untuk judul utamanya Toko penjualan saya produknya namanya Nah ini kita nanti bisa bersaing disini ya Nanti kita bisa bersaing disini dengan SEO Marketplace tanpa ngiklan juga Jadi kan ada yang ngiklan ada yang gratis nih ya Kalau yang kita lihat disini itu Itu yang rata-rata yang sudah Bagus penjualannya kan Tapi kita yang baru jualan itu Gimana biar bisa naik Pastiin teman-teman tuh nontonnya sampai habis ya Jadi nanti gak salah tangkap gitu Nah nanti ketika di scroll itu produk kita akan muncul disini Jika kita menggunakan saran kata kunci Dari Tokopedia Nah ini ya teman-teman bisa lihat disini Ini saya tunjukin Nah ini produk yang tadi saya buat Baru banget saya buat setelah video yang pertama tuh Ini langsung muncul kan Otomatis muncul Nah Tips selanjutnya teman-teman balik lagi nih Kesini Nah jika sudah namanya sesuai Seperti ini Teman-teman sekarang Scroll ke bawah Nah pastikan Disini Bagian promosi Eh bagian promosi Di bagian status produknya tuh Jangan lupa dicentang ya Karena kan aktif kan sedang kita jual Nah Kita juga bisa klik di bagian sini nih Nah saran saya jangan pernah ubah namanya ketika iklannya Eh iklannya Jualannya sedang berlangsung ya Jadi jangan diubah-ubah Nah Kita lihat lagi Lihat previewnya Kemudian teman-teman Itu isikan juga Di bagian videonya Di bagian video Nanti akan muncul di bawah sini ya Nah Nah di bagian video ini Sangat penting banget Buat teman-teman yang mau Optimasi SEO Di marketplace Jadi ini banyak Ada video Terus Di deskripsi Pastikan juga teman-teman Itu masukin ini ya Kalau saya biasanya sih Masukin kata kuncinya disini Pertama Terus Keunggulannya lagi Ini ada lagi kata kuncinya ini Nah Ini ada kata kunci-kata kuncinya lagi Kemudian Di terakhir juga ada kata kuncinya Nah Seperti itu Jadi ketika orang-orang Mencari kata kunci Logitech K380 keyboard wireless Itu saya Bisa meranking ya Jangan lupa juga Teman-teman itu Kategorinya itu disesuaikan ya Jika jualan keyboard ya keyboard Jika jualan yang lain Itu ikuti aja Saran dari Tokopedia nya Jadi nanti Hasilnya Teman-teman Bisa lihat sendiri ya Walaupun ini Barang bekas loh Jadi kemungkinan Untuk barang baru Seperti yang dropship Teman-teman yang dropship Itu bisa Meranking Di kata kunci ini Walaupun kan Saingannya tuh Gede-gede banget loh Ini bahkan saya Disamping orang yang Nge-iklan nih Saya bisa lihat nih Ada Ad ini tuh Berarti orang yang nge-iklan Dan punya saya itu Produk terbaru Tanpa nge-iklan Jadi semoga Cara Algoritma Tokopedia 2001 Cara SEO Di marketplace Tokopedia Ini bermanfaat Dan berfaedah kontennya Buat teman-teman ya Jadi Jika senang ya Silahkan langsung aja Di share Di subscribe Biar gak ketinggalan Konten-konten menarik dari saya Di komentar Jika masih ada yang bingung Atau mau diskusi ya Semuanya caranya gratis Buat teman-teman Yang Pejuang keluarga Seperti saya Saya doakan Rezekinya selalu wancar Dan berkah Seperti itu